secara kualitas berada di babak kedua baru memasuki menit ke-61 pemain Vietnam Fufantan justru melakukan gol bunuh diri kemudian pada menit 77 Tamerlan Musayef berhasil memperlebar jarak antara Rusia dengan Vietnam skor 3-0 itu pun bertahan sampai pertandingan berakhir tentunya kekalahan itu menjadi kabar terburuk bagi Vietnam asuhan Kim Sang Sika sebab sudah dua dari tiga lagi yang dijalani pelatih asal Korea Selatan itu bersama tim Nas Vietnam Golden Star Warriors sudah kalah dua kali kalah secara beruntun luar biasa sangat bangga baru pertama debut langsung dederkan zona Asia Martin Paes jadi Man of the Match di Laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia Martin Paes layak dinobatkan sebagai pemain terbaik dari duel Arab Saudi vs Timnas Indonesia yang berakhir 1-1 dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di King Abdullah Sport City Jeddah Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia mampu unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Ragnar Oratmang Ngoen di menit ke-18 tembakannya mampu memperdaya keeper Arab Saudi usai sempat menyentuh Sandi Walsh Arab Saudi menyamakan skor di masa injury time babak pertama berkat gol Musab Aljuwair tendangan kerasnya berbelok arah usai membentur Kelvin Ferdong berkat hasil ini Arab Saudi dan Timnas Indonesia kini masing-masing menempati peringkat 3 dan 4 klasemen grup C dengan sama-sama mengoleksi satu poin bagi Paes ini adalah laga debutnya berseragam Timnas Indonesia penjaga gawang FC Dallas itu pun memberikan totalitas performa 100% di bawah mistar sepanjang laga Paes tercatat mementahkan sejumlah peluang emas tuan rumah ia tercatat melakukan 3 kali penyelamatan, 2 kali diving save, hingga 4 kali recovery bola Paes sempat melakukan kecerobohan yang membuat Indonesia dihukum penalti beruntung Paes menebus kesalahannya dengan sukses membendung tendangan penalti Salem Aldawsari Martin Paes pun bisa dibilang berandil besar membawa Timnas Indonesia mencuri satu poin dari lawatan ke markas Arab Saudi kali ini skuad Timnas Indonesia terbang balik ke Jakarta menggunakan pesawat charter dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Jumat 6 September pagi waktu Indonesia Barat Menir Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan para pemain dan ofisial sudah berada di Bandara King Abdulaziz pada pukul 7.30 WIB atau pukul 3.30 waktu setempat dan bersiap menjalani penerbangan kembali ke Jakarta Ini dibus ke pesawat Sebentar lagi mau Takeoff, pakai pesawat charteran, ujar Sumarji kepada CNN Indonesia.com Sumarji juga memastikan para pemain Timnas Indonesia dalam kondisi baik jelang kepulangan ke Jakarta Kondisi tim baik, semua happy mengukir sejarah mencuri poin di kandang Saudi, ucap Sumarji Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, selasa 10 September Kemenangan atas Arab Saudi membuat para pemain Indonesia semakin percaya diri jelang melawan Arab Saudi Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong juga yakin hasil melawan Arab Saudi membuat timnya semakin percaya diri menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 berikutnya Pertandingan ini sangat sulit sejak awal, dan cuaca panas mempengaruhi kedua tim tetapi kami memberikan penampilan yang hebat, dan saya bangga dengan level para pemain Saya memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap para pemain Timnas Indonesia dan kami memiliki tujuan yang jelas pada tahap ini, dan kami akan menjadi kuda hitam di babak kualifikasi kata ST Usai Pertandingan Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan poin sama dengan Arab Saudi Jepang berada di posisi pertama Usai menghajar Cina 7-0 di susul Bahrain yang sukses mengalahkan Australia 1-0 Jepang berada di posisi pertama Usai Pertandingan Jepang berada di posisi pertama Usai Pertandingan